Meski demikian, aku masih bisa menoreh prestasi dengan total angkatan 122,50. Menjadi seorang atlet bukanlah tanpa resiko. Dan cedera adalah resiko yang paling menakutkan. Kejuaraan nasional angkat berat di Solo tahun 2007 ini adalah titik balik prestasiku sebagai atlet angkat berat. Saat itu aku didera cedera sendisiku tangan kananku. Sebenarnya cedera itu sudah kurasakan sejak tiga bulan yang lalu saat aku berlatih untuk persiapan kejurnas di Solo. Namun aku tetap memaksakan diri untuk bertanding, meski aku tahu bahwa cedera yang kualami bisa semakin parah. Terasa menyeri, ala-ala bengkak. Lalu pertandingan di Solo aja saya sudah cedera. Kurang saya ini, kemudian aja dari pelatih gitu. Yang tadi gak tahu seperti itu, saya bisa berangkat. Kalau ketahuan udah bisa berangkat. Dan hasilnya bisa diduga. Aku hanya mendapat perunggu pada kejuaraan itu. Meski demikian, aku masih bisa menoreh prestasi dengan total angkatan 122,5 kilogram. Tapi prestasi itu harus dibayar mahal dengan semakin parahnya cedera sendisiku tangan kananku. Dari hasil ronsen dokter, sendisiku tangan kananku sudah bergeser. Salah satu usaha penyembuhan harus melalui operasi. Iya aku pengen, aku pengen kembali seperti biasa gitu. Soalnya ya, udahlah kakinya cacat. Ya tangannya pula lagi cacat, tapi saya ya Tuhan punya puasa ya mbak. Saya ini habis bagaimana lah. Saya cuma berdoa. Dari operasi itu, aku masih berharap cederaku bisa disembuhkan. Bagaimanapun, meski cacat, aku adalah tulang punggung keluargaku. Apalagi usiaku masih muda, 31 tahun. Dari prestasiku di bidang angkat berat, aku mampu mengangkat perekonomian keluargaku. Dia bisa kok, kalau bapaknya itu enggak perlu minta uang. Kan bapaknya kan enggak kerja, dia tahu lah. Minta nih, kok masalah rokok, aku bapaknya yang anggung. Masalah ekonomi itu dia yang bantu, enggak mereputin bapaknya. Sampai jumpa di video selanjutnya.